Sudah lumrah jika tempat-tempat wisata akan ramai didatangi bila hari libur dan hari besar tiba. Karena itu untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di momen libur Natal dan Tahun Baru, para pengelola tempat-tempat wisata di Kabupaten Kuburaya pun diimbau untuk ketatkan progres COVID-19. Selain itu, mereka juga diingatkan agar tak menerima pengunjung melebihi batas atau aturan yang ditetapkan, yaitu 50%. Agar tak terjadi kerumunan. Kepala Disporapar, Kabupaten Kuburaya Iping Hindrawati mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi pada lokasi wisata yang potensial menimbulkan keramaian, agar tidak menerima pengunjung lebih dari 50%. Nah, antisipasi di tempat-tempat wisata kita sudah berkoordinasi dengan tempat-tempat wisata yang potensial dikunjungi oleh masyarakat pada libur akhir tahun ini. Jadi, kita juga menyarankan kepada mereka, bahkan memang mengharuskan kepada mereka untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, yang tidak diperkenankan 50% lebih ada orang masuk ke lokasi wisata tersebut. Apalagi event, tidak kami perkenankan untuk mengadakan event sampai dengan tanggal 2 Januari. Menurut Kepala Disporapar, Kabupaten Kuburaya Iping Hindrawati, segala bentuk perayaan dan event pun akan ditiadakan dalam momentum libur Nataru ini. Larangan tersebut berlaku hingga 2 Januari mendatang. Mengenai penerapan aplikasi peduli lindungi, dijelaskan Iping, sejumlah perhotelan dan mal di Kabupaten Kuburaya sudah menerapkan aplikasi tersebut. Hanya saja untuk tempat wisata lain yang notabene bernuansa alam belum menggunakannya. Septapon TV memberi tekan.